Saudara kita beralih ke informasi lainnya, Arsyad Rasid telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo usai jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin dicabut melalui Munaslub. Sementara Ketua Umum Kadin Anindya Bakri bilang dinamika internal adalah hal biasa dalam organisasi. Kursi jabatan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia kini tengah jadi perebutan. Anindya Bakri terpilih dalam Munaslub hari Sabtu lalu yang dihadiri 28 dari 34 kadin provinsi dan 25 asosiasi. Melalui Munaslub ini, Anindya Bakri akan menjadi Ketua Umum Kadin yang baru untuk periode 2024-2029. Menanggapi polemik yang mencuat, Anindya Bakri bilang dinamika internal adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Ia berharap hal ini dapat membuat kadin lebih teguh. Dramika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah kita berharap ini semua justru bisa membuat kadin lebih teguh dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Menanggapi terpilihnya Anindya Bakri sebagai ketum kadin, Arsyad Rasid telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo usai jabatannya dicabut melalui Munaslub. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya surat yang dikirimkan pihak Arsyad Rasid yang diterima pada minggu kemarin. Melalui pesan tertulis, Ari Dwi Payana menyebut saat ini posisi surat masih berada di Gemen Setnek, belum disampaikan kepada Bapak Presiden. Sebelumnya Ketua Umum Kadin periode 2021-2026, Arsyad Rasid menolak gelaran dan hasil keputusan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakri sebagai ketum kadin yang baru. Arsyad menyatakan, Munaslub yang dilakukan Sabtu lalu tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Itu untuk membahas hal-hal semuanya, tapi yang penting juga bahwa prosesnya harus dengan proses yang baik, proses yang memang dilakukan oleh keorganisasian, saya tidak akan intervensi, itu semuanya dilakukan secara independen. Lembaga negara independen. Kenapa? Karena lahir atas undang-undang dan ada KPRES-nya. Sementara itu, terkait dengan terpilihnya Anindya Bakri, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menyatakan Kemenkum HAM akan mengikuti hasil keputusan Munaslub Kadin yang memilih Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, pengesahan struktural Kadin masih menunggu keputusan Presiden. Kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin Daerah, Provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin Presiden. Pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Aturan. Ya, kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama? Arsyat Rasid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang terpilih periode 2021-2026. Arsyat dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan bersama pada Munas Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV